Halo selamat pagi, kembali lagi di channel DCU Hari ini hari Sabtu, 19 September 2020 ada agenda tentang PKKMB di tingkat fakultas jadi sebelumnya sudah dilaksanakan oleh tingkat universitas atau UNSICA Panditia kali ini mengangkat tema Abita, Dikari, dan Adinata seperti yang kalian lihat disini ada logo UNSICA, BEM Fakultas Teknik, Himpunan Teknik Industri, Teknik Mesin, Teknik Elektro dan Himatemia atau Teknik Kimia saya diminta memaparkan tentang pengenalan program studi Teknik Kimia sekaligus mengawal untuk Himatemia jadi kalau saya menjelaskan disini ada beberapa rangkaian yang dilaksanakan oleh Himatemia karena himpunan yang ada di Teknik Kimia ini masih tergolong mudah jadi masih butuh pengawalan dari program studi kita langsung saja disini saya akan mengenalkan diri dulu saya adalah Desya Besinasari ini adalah daftar diwaih hidup singkat saya jadi saya lahir dan besar di Kota Tapis Berseri jadi saya kuliah hingga tahun 2011 di S1 Teknik Kimia Universitas Kampung nah di Teknik Kimia itu ada 3 rangkaian tugas akhir berupa perancangan pabrik dengan tugas khusus adalah Plug Flow Reactor Multi-Cubular kerja praktik saya di PT. Sepron Pasifik Indonesia dengan kajian elektrik submersible pump itu areanya minas pekan baru yaitu karakteristiknya minyak lingan lalu saya melakukan penelitian mengenai kemampuan dari penyerapan CO2 menggunakan tetrasel misli nah selain itu saya juga aktif dalam kegiatan prestasi ya maksudnya disini ya jadi mengusulkan biasiswa, PPA, dan BBM lalu saya juga mendaftarkan diri sebagai asisten praktikum OTK 1 operasi teknik Kimia 1 dan operasi teknik Kimia 2 bidang kajiannya atau materinya adalah mixing sedangkan operasi teknik Kimia 2 adalah fugisasi lalu disini juga saya aktif dalam himpunan mahasiswa teknik Kimia yang berawal dari anggota CEC jadi kalau saya adalah angkatan 2006 setahun kemudian saya resmi menjadi anggota Kimatemia yang aktif dan setahun kemudian lagi saya menjadi Kepala Departemen Keseketariatan nah setelah selesai mengusah jabatan di Keseketariatan ternyata teknik Kimia Unila itu menjadi tuan rumah dan kami yang saat itu berada di angkatan 2006 itu menjadi tim inti untuk penyelenggaraan musyawara nasional dan saya diberikan tugas sebagai Ketua Aksi Damai Global Warming lalu setelah di tahun 2011 saya lulus, saya melanjutkan untuk sekolah namun sebelumnya itu saya bekerja dulu sebagai admin project di perusahaan Jakarta dengan side plan-nya adalah di Kalimantan Timur yang saat ini sudah pemekaran menjadi dua provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur nah saya sekolah di S2 Teknik Kimia Unggib menggunakan beasiswa unggulan dan saat itu juga saya menjadi asisten 2 membantu pelaksanaan penelitian dan pengabdian yang dimiliki oleh dosen saya yang sekaligus beliau adalah koordinator program studi S2 Teknik Kimia tersebut selepasnya saya lulus dari sana dan setahun saya extend dari Semarang saya mencari pekerjaan yaitu melamar menjadi dosen di Teknik Unsika nah saat itu ketika melamar di Teknik Teknik Kimia belum ada jadi saya dititipkan dulu di program studi Teknik Elektro dan sambil menunggu atau menjalani proses pengusahaan program studi baru saya itu juga melakukan kegiatan 3 dan 1 program tinggi jadi dosen pembimbing ikut dalam delegasi dan juga menghasilkan karya atau artikel lalu di tahun 2018 ya karena prolinya sudah lahir jadi kami atau saya dan kawan-kawan hijrah ke program studi Teknik Kimia nah sepanjang perjalanannya tentu sama menghasilkan karya ya baik di Teknik Unsika di PT maupun di Internasional dan juga tidak hanya menghasilkan artikel dan kawan-kawan juga mengulas sebagai pengulas atau reviewer di jurnal nasional maupun internasional dimana kajian saya adalah pemprosesan bahan pangan salah satunya oke disini saya akan memaparkan sebagai koordinator program studi Teknik Kimia tentu pengenalan program studi S1 Teknik Kimia ya kepada para mahasiswa baru dan mungkin juga para mahasiswa saya 2018 dan 2019 karena ini kan 2018 baru berdiri tentu baru dua angkatan ya bahasannya adalah sejarah program studi Teknik Kimia visi-visi, proses kerja, pencapaian program studi silabus dan kurikulum nah dari lima hal ini sebenarnya fokusnya itu adalah tridharma perguruan tinggi apa sih tridharma perguruan tinggi itu? yaitu pendidikan mengajar di kelas lalu penelitian, riset dan pengabdian pada masyarakat oke kita lanjut ke sejarah program studi Teknik Kimia disini mungkin sekilas saya tidak terlihat menjelaskan hematemia tapi sebenarnya ya hematemia ada di dalamnya karena pelaksanaannya tentu saya melibatkan para mahasiswa saya ya oke di sejarah program studi Teknik Kimia jadi sebenarnya saat itu diusulkan namanya bukan teknik kimia teknik atau rekaist teknik kimia pengusuhannya ada di tahun 2015 dasarnya apa? saat itu unsika menjadi kampus negeri per Oktober 2014 dan di rencana strategis fakultas teknik itu mengusulkan program studi baru sasetnya dan teknik kimia selain itu karawang ini merupakan lumbung padi terbesar di Jawa Barat dan juga karawang itu kan dekat dengan kota dan kabupaten Bekasi dan daerah tersebut juga memiliki kawasan industri oke disini ya ini adalah timelinenya saat kejadian pengusulan program studi baru jadi di September 2015 pengusulan program studi itu dengan 7 kriteria modelnya lalu setahun kemudian datang 3 dosen ada Ibu Aza, Ibu Sini, dan Sara setahun kemudian datang Pak Pakmi dan Ibu Vera dan di akhir tahun 2017 pengusulan prodi berubah menjadi 9 kriteria jadi ada aturan baru lalu di pertengahan 2018 program studi ini diresmiri setujui dan di September 2018 itu datang 1 dosen kembali yaitu Ibu Sintia nah jadi meskipun ini disetujui di Juni namun izin pembukaannya atau izin operasionalnya dikeluarkan di 6 Juli 2018 dengan mengantongi terakreditasi minimum nah kalau di 9 kriteria program studi baru itu bawaannya adalah terakreditasi minimum namun dengan klosul 7 kriteria itu bawaannya adalah terakreditasi C sebenarnya yang dicanangkan dari apa ya saya bilang skema yang diberikan 7 atau 9 itu juga untuk memastikan bahwa program studi ini sudah siap menjalankan kegiatan tridharma pergulan tinggi jadi tugasnya nanti setelah 2 tahun berdiri itu kita pengusulan akreditasi bukan pengusulan reakreditasi tapi akreditasi yang saat ini ada baik baik sekali dan unggul oke selanjutnya poin kedua adalah visi dan misi program studi S1 teknik kimia yang diwadahi oleh visi-misi UNSICA inovatif, kompetitif, unggul yang dijiwai budaya bangsa karena ini teknik kimia tentu ilmu rekesan teknologi dengan basis pangan dan industri karena tadi kita mengusung Karawang sebagai lembung padi dan Karawang sebagai kawasan industri nah misinya itu dijabarkan dalam tridharma pergulan tinggi pendidikan penelitian pengabdian dan adanya kerjasama kerjasamanya itu untuk mendukung ya maksudnya gak hanya dari sektor industri industri pendidikan lalu ada lembaga pendidikan non formal pemerintahan dan instansi masyarakat jabarannya itu sudah diilhami oleh para dosen teknik kimia sebanyak tujuh orang ini dan bisa dilihat oleh para peserta PKKMB ini itu melalui Google Sekolah nah ini salah satunya ya jadi kamu bisa klik google.com lalu kamu ketik sekolah.google.co.id lalu kamu klik search di situ pencarian ya kamu bisa ketik namanya ibu Azafilmi Hakim Sindirama Yanti ibu Sintia Septa Asana lalu ada saya di sini ada Muhammad Fahmi Hakim ibu Sara dan ibu Vera jadi kamu bisa tahu apa saja yang dilakukan dosen-dosen ini dan bidang kajiannya apa saja bagaimana dengan prospek kerjanya ya jadi teknik kimia ini yang lebih kepada bagaimana kita menghasilkan suatu proses produksi dengan nilai ekonomis tentu melibatkan proses fisika kimia nah ini adalah teknik kimia jadi ada ilmu dasar sains ilmu dasar teknik kimia ilmu pendukung teknik kimia pengatauan dan kemampuan aplikatif dan kita memberikan konsentrasi yaitu industri dan pangan dengan harapan lusuhan teknik kimia itu memiliki sikap wealthy tentu di sini ada yang bertanya bu, bukannya teknik kimia itu buat bom ya mungkin ada beberapa pandangan yang sebelum masuk ke teknik kimia itu juga terbiaskan oleh FNIPA kimia dan FKIP kimia dan kajian tersebut atau diskusi mengenai hal itu sudah saya berikan di channel youtube saya yaitu DC nanti kalian bisa cek di sana ya ada beberapa bisa dicek di bagian seputar teknik kimia jadi sambil menunggu waktu luang nah profesi pasar lulus itu lumayan di sini ya jadi wira usaha atau entrepreneurship nah tadi saya sebutkan juga tentang prarancangan pabrik teknik kimia tugasnya kimia nah di negara kita juga ada perusahaan yang tentang membangun pabrik kimia contohnya ada rekayasa industri oke bagaimana pencapaian program studi teknik kimia nah di sini itu hematemianya ya dia akan membantu capaian untuk masuk ke hal-hal yang dibutuhkan dari akreditasi nah di tayangan di youtube itu juga sudah saya berikan apa saja yang harus dilakukan oleh para mahasiswa saya ya tentunya program kerja himpunan atau himatemia harus sinergi dan terintegrasi dengan program studi agar hal-hal yang dibutuhkan ini itu termumpuni di sini kita kan mengejar sesuatu yang bagus ya maksudnya ya nah dari pengusuhan program studi itu setelah 2 tahun berdiri adalah inti dari pelaksanaan atau kegiatan berlangsungnya operasional teknik kimia yaitu tridharma perguruan tinggi darmanya tadi ada kerjasama seleksi mahasiswa desain tetap perguruan tinggi pengakuan hingga keprestasi mahasiswa baik secara akademik maupun non-akademik ya di sini nah ini di bagian kerjasamanya ya ada lokal ada nasional internasional ya semuanya itu adalah bentuk keberlanjutan dari mata kuliah contoh mata kuliah bahasa inggris tentu bukan hanya sebagai kita mampu menjawab dengan kalimat bahasa inggris tapi pada akhirnya kita butuh kemampuan public speaking nah ini sudah dirasakan oleh para mahasiswa saya ketika melakukan penulisan artikel ini ya yang sebelumnya seminar itu adalah seminar nasional ternyata selektif paper dan harus ditransit artikelnya itu ke dalam bahasa inggris lalu selain itu kita juga memanfaatkan hubungan kerjasama dengan kampus lain terkait dengan software ke teknik kimiaan dan juga pihak industri terkait kuliah umum pasca dari perkuliahan jadi ada bentuk integrasi antara pekerja yang ada di industri dan juga di para dosen teknik kimia lalu ini adalah seleksi mahasiswa ya jadi kalau tahun pertama kita hanya jalur mandiri dengan daya tampung 30 pendaftarnya 48 yang lulus 24 yang daftar ulang 24 ketika masuk 2019 kita punya 3 skema jalur rapor jalur tes PTBK dan mandiri daya tampung 70 yang daftar sebanyak hampir 10 kalinya ya kalau kita bilang dan yang lolos itu ada 72 orang namun yang daftar ulang hanya 58 sedangkan yang 2020 kita sedang menunggu datanya daya tampungnya 90 data yang sudah sedang sudah saya pegang adalah data yang jalur SMPTN atau rapor nah dosen tetap kimia itu bisa dilihat di website teknik kimia ya nah ini udah saya rangkumkan dalam PDF sini strukturnya adalah koordinator program studi kepala labnya teknik kimia kepala labnya kimia dasar para pengajar tetap usaha mahasiswa dan krimatimia itu sendiri ini ibu azafilmi hakim ini kajiannya adalah bantangan dan tekstil lalu ini adalah ibu sindi energi terbarukan dan material maju yang ketiga adalah ibu sintia itu kajiannya bioproses dan energi terbarukan lalu ini ada saya sendiri adalah pemrosesan bantangan dan energi terbarukan ini dia papa mi papa mi itu energi terbarukan dan material maju ini adalah ibu sara sama bidang kajian dengan papa mi yang terakhir adalah ibu vera tentang material dan proses pemisahan nah untuk bagian administrasi tata usaha saya dibantu oleh bapak dikitarunan jaya nah kalau foto yang 2018-2015 mohon maaf ya saya belum sempat menguploadnya oke kita balik lagi ke sini nah ini adalah penelitian dari dosen-dosen teknik kimia ya dari tahun 2016 hingga tahun saat ini ya hingga capainya adalah sini ada 8 judul penelitian dengan total 200 juta untuk skema ini hibah internal hibah unsika ya jadi yang ini jalur hibahnya mandiri pakai umpribadi sedangkan ini dana dari kampus yang ini lewat dana DITI atau negara jadi dari dari unsika kita ada ada 8 judul dengan total 200 juta dan untuk yang hibah DITI kita ada 4 judul dengan total 80 juta bagaimana dengan pengabdiannya bergerak dari mandiri hingga di tahun 2018 hampir semua skema ini terpenuhi dengan titik tinggi di 150 juta sedangkan di akhir tahun atau tahun 2020 ada 8 judul pengabdian sebanyak 53 juta nah publikasi ilmiah jadi kalau tridharma tentu ada luarannya publikasi ilmiah ada jurnal nasional terdaketasi teraketasi hingga publikasi di media masa internasional ini yang dilakukan tekniknya di taga tahun terakhir ya lumayan ya 12, 16, 29 jadi bergerak disininya ya dengan total 3 tahun terakhir adalah 57 ya hampir rata-rata 20 ya nah selama kurun waktu tersebut artikel yang dipublikasikan itu punya citasi citasi itu kayak artikel kamu dijadikan referensi oleh peneliti lain totalnya dalam 3 tahun terakhir itu ada 18 judul yang tersitasi ya karena dihitungnya maunya 3 tahun kebelakang dengan total citasi 110 tersebar di 7 dosen program studi hal ini pun ada sebagian kolaborasi dosen lintas program studi lintas fakultas hingga lintas perguruan tinggi ini merupakan implementasi visi-misi yang tercaji sebelumnya sebagai turunan dari rencana strategis fakultas teknik serta visi-misi unsika selain publikasi kita juga punya capa yang lainnya yaitu 1 buah patent sederhana dan 1 lagi tengah proses patent sederhana 1 buah hak cipta atas desain produk industri lalu ada 12 hak cipta antara dosen dan mahasiswa teknik dan 1 buah buku beri SPN nah ini adalah desain kurikulumnya jadi silabus dan kurikulumnya jadi kalau di awal perkulihan tentu para dosen itu memberikan RPS kontrak perkuliahannya jadi perkuliahan itu ada 14 pertemuan dan 2 minggu itu sebagai ujian total ada 16 nah disini karena ada beberapa loka karya penyesuaian kurikulum karena ada beberapa kebijakan kapas merdekat dan juga apa ya saya bilang aturan baru dari rektor jadi kita juga akan melakukan penyesuaian dengan mata kuliah mata kuliah yang sudah ada ini gambaran mata kuliah yang saat pengurusan program studi jadi ada beberapa mata kuliah itu kayak seperti berhubungan ya contoh teknik penyesuaian ilmiah nanti ke metodologi penelitian metodologinya ada di semester 6 ya lalu misalkan teknik reaksi homogen kaitannya dengan teknik reaksi heterogen lalu ke reaktor ada matematika teknik kimia 1 lanjut ke analisis ya nanti diberikan yang terbaru ya kalau untuk 18 sama 2019 kurikulumnya tetap dengan yang kemarin namun yang untuk angkatan 2020 mohon menunggu karena ada penyesuaian mata kuliah penikian panjasila dan budaya bangsa yang belum masuk ke sini nah nanti teknik penulisan ilmiah itu akan berubah menjadi bahasa Indonesia bahasa inggris teknik akan berubah menjadi bahasa inggris dan kuliah kerja nata ini kan disini 2 SKS ya ada bahasan itu 3 SKS kita sedang menunggu prosesnya namun ini mata kuliah kalau semester 1 sama ya cuman namanya saja diganti oleh bahasa Indonesia dan sini bahasa inggris nanti di semester kedua itu akan diberikan mata kuliah penyesuaian berupa pendidikan panjasila dan budaya bangsa nah ini dia kurang lebih untuk kurikulum tentu banyak yang bertanya dulu kok gak banyak belum banyak ya nanti kita akan ada pertemuan lagi lebih detil terkait siakat pemberian akun pengisian dan perwalian pemaparan lebih tentang program studi dosen dan para mahasiswa angkatan 18 dan 19 lalu perkuliahan sistem perkuliahan bagaimana pendidikan bagaimana himpunan mahasiswa teknik dan program kerja jadi sambil menunggu waktu ya karena banyak dari dosen itu juga lagi sedang tengah sibuk dengan kegiatan tridharma perguruan tingginya nanti kita akan agendakan di Senin di jam 2 via google meet yang disiarkan juga ke youtube DCU nah di channel youtube ini ada beberapa yang bisa kamu tonton sambil menunggu waktu kamu ulang dan perkuliahan itu dimulai di tanggal 28 eh 28 September ya oke sekilas dulu untuk PKK eh PKKMB ya sorry ini tentang himatemnya ya prospek kerjanya seperti ini targetnya jadi lebih ke arah akan terintegrasi dengan Prodi ya ceritanya lalu departemennya apa saja ya oke ini lalu di akademiknya dia targetnya mau ngapain disini lalu ini kalau saya lebih bilang ini adalah lebih ke tridharma program tinggi sama dengan bahasan yang baru saja saya sampaikan lalu ada public relationship ini lebih kepada kayak bahasa Inggris kunjungan ya kalau hubungan dengan pihak luar ya disini terus ada entrepreneurship ya seperti ini nah pelaksanaan program kerjanya ada sharing section hingga pelatihan dasar kepemimpinan itu saja ya tapi saya ingin menjelaskan dulu yang ini sedikit ya jadi ini website nya teknik ini kamu bisa cek lebih detail nanti ya karena ada beberapa berita kita taruh di bawah oke itu aja yang disampaikan dari saya terima kasih ya silahkan bertanya di kolom komentar ataupun nanti kita akan membentuk grup juga sampai jumpa lagi di channel youtube Desi selanjutnya dan saya ucapkan selamat pagi selamat pagi